Intro Baik pemirsa pameran tunggal, para Doli Fadli menggelar pameran di HD Art Platform Surabaya Dalam pameran yang mengangkat tema gemah ripah ini Memamerkan hasil lukisan dengan nuansa kekayaan alam Indonesia yang berlimpah Karya-karya ini mengajak masyarakat untuk menyadari anugerah kesuburan alam Indonesia Pertama kalinya salah satu seniman ternama di Indonesia, Pardoli Fadli menggelar pameran tunggal di Surabaya Pameran ini mengangkat tema gemah ripah, a solo exhibition by Pardoli Fadli 22 karya lukisan yang menggambarkan keindahan alam Indonesia dan kearifan lokal Indonesia Dipamerkan di HD Art Platform Darmokali, Surabaya hingga 24 November mendatang Pengambaran hasil lukisan yang detail mengabadikan berbagai kegiatan sehari-hari para petani Kehidupan dan interaksi masyarakat pedesaan Menyampaikan semangat dinamis dalam seninya Pengambaran hasil lukisan yang detail mengabadikan berbagai kegiatan sehari-hari para petani Kehidupan dan interaksi masyarakat pedesaan Menyampaikan semangat dinamis dalam seninya Pemilihan palet berwarna cerah dengan rona kuning cerah mewakili padi yang siap dipanen Warna-warni pada pakaian tokoh di dalamnya, puah-puahan Tak lupa sering ada bunga flamboyan mengiasi lukisan dan objek lainnya seolah menyampaikan pesan Chief Operating Officer Hadi Art Platform, Paulus Sugito menjelaskan Tema gemah ripah yang menggambarkan betapa kayanya alam Indonesia Panen raya, kegiatan para petani menanam dan memanen Hal ini mengingatkan pada masyarakat Indonesia bahwa Indonesia kekayaan alamnya sangat berlimpah Pembukaan pameran ini juga menjadi pengantar dimulainya event pameran besar di Surabaya yaitu ArtSup Kita ngerespon begini loh, Indonesia ini kaya banget Saking kayanya sebetulnya kan gak perlu sampai gali-gali tanah untuk mendapatkan kekayaan itu Bah kalau kita matanya bagus ya berarti sebetulnya cukup gitu loh Hanya dengan permukaan tanah aja digambarkan dengan kondisi yang ada di galeri kami gitu loh Nah kalau kebetulan programnya yang sana juga sama Jadi sebetulnya ini faktor kebetulan sama sekali, faktor kebetulan kira-kira seperti itu Kalau harapannya ya yang pasti nanti masyarakat bisa merespon bahwa ya apa ya Bahwa seni itu kadang bisa mengungkapkan sesuatu dan bisa dinikmati Bisa collectable ya itu Dan ada satu lagi message dari saya Kalau Anda bisa ambil koleksi kami di sini Itu adalah the best price-nya Karena begitu keluar dari galeri kami harganya sudah harga option gitu aja Inisiator Hadi Art Platform Surabaya Irawan Hadi Kusumo Jika menambahkan suatu negara atau wilayah yang maju Adalah yang perekonomiannya maju Namun diiringi dengan tingginya nilai budayanya Dengan melestarikan budaya atau kesenian yang ada Menjadi peran untuk terus maju ke depannya Menginisiasi Hadi Art Platform ini harapannya bisa jadi wadah Bagi karya anak-anak bangsa memamerkan karyanya Pameran pertama dengan tema Gemaripa ini secara tidak sengaja Terut mengawal program pemerintah untuk meningkatkan suasembada pangan di Indonesia Sebenarnya tema-tema Gemaripa ini sudah lama ada di kasana seni rupa Indonesia Sekarang ini kami munculkan kembali oleh seniman Padul Fadri dari Jakarta Terkait juga dengan momen Indonesia sekarang ini Di mana kita ingin bukan kita ya Pemerintah mencanangkan termasuk masyarakat menyetujui adanya suasembada pangan Inilah Gemaripa yang kita impikan Hadi Art Platform ini ditujukan bahwa karya seni itu bukan hanya dinikmati oleh kalangan kepentu Kami open untuk semua masyarakat terbuka tersebarat Monggo silahkan datang ke Jalan Darmokali 16 Untuk melihat karya-karya seni rupa dari anak bangsa Salah satu pengunjung Direktur Institut Perancis Indonesia Yang ada di Surabaya hadir pada pembukaan Mengapresiasi hadirnya Hadi Art Platform Dirinya terkesima dengan hasil karya yang dipamerkan Keindahan Indonesia tergambar secara lengkap dengan kearifan lokal yang dimiliki Pembukaan yang sudah memper ambientasi Pembukaan yang benar 10 år Pembukaan yang salah satu pengunjung langit Pembukaan yang sudah berlaku Pembukaan dua pengunjung negat Sama satu pengunjung Indonesia Sangat yang berlaku working with a lot of cheerful expressions in the field. I think it's kind of paintings that remind of the European painting that is also expressed the Indonesian dream of a nice countryside with the heritage buildings. From Trambanan, Borobudur, and of course those wonderful mountains and volcanoes which are, I mean, part of the Indonesian scenery. So it's a way to discover Indonesia with very colorful sceneries and to imagine maybe a dreamland in today's societies which is quite special, I think. So, let's see. So, let's see. So, let's see. So, let's see. So, let's see.